Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami merasa bersyukur pada kesempatan ini masih diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kita masih bisa berbagi ilmu Pada bahasan kali ini kita mencoba untuk mengemukakan satu hadis yang direwetkan oleh Abi Hurairah Bahwa menjaga diri dari sehatnya lahir batin itu menjadi penting Apalagi di saat-saat kemudian negeri kita sedang digoncang banyaknya ujian Banyaknya yang melanda kita saat ini semoga menjadi hal yang juga membahagiakan Karena menjadi pahala kita bersyabar, pahala kita untuk selalu bersyukur dengan segala nikmatnya Hadis Abi Hurairah tadi itu disebutkan di dalam kitab Subul Salam Bahwa ketika kita menjaga kebenangan kolbu Dengan menjaga diri dari hal-hal yang tidak mengarah pada perilaku suzan Maka sesungguhnya kita menjadi nyaman Redaksinya di dalam hadis sebut adalah Kita oleh Rasulullah dianjurkan sekali untuk senantiasa menjaga diri dari prasangga buruk Prasangga yang tidak menjadikan kita menjadi orang-orang yang berpikir secara produktif Berpikir yang relatif mengarahkan pada situasi-situasi yang mengenakan diri kita Maka dalam kondisi demikian kita berusaha untuk memberikan satu perilaku keseharian kita Menjadi perilaku-perilaku yang selalu di dalam prasangga yang baik yaitu khusnuzon Dan khusnuzon itu tentu tidak baik Kenapa? Karena zone yang buruk itu mengarah kepada satu ungkapan-ungkapan yang tidak baik Prasangga-prasangga yang tidak menyehatkan badan kita Nah dengan demikian hidup itu pilihan Kita mau dalam prasangga, dalam zone yang buruk Atau di dalam satu kondisi yang senantiasa berbaik sangka Positif thinking memiliki satu perasangga yang baik terhadap orang lain Sehingga kejiwaan kita juga mengalami proses situasi yang menyehatkan Kenapa demikian? Karena zone itu sesungguhnya Membuat kita tidak baik Karena itu kita harus menjauhi dari perilaku buruk sangka tadi Kalau kita mampu menjaga diri itu Maka relatif kita mendapatkan sesuatu yang nyaman Kehidupan kita relatif menjadi lebih baik Tidak terlalu panik Menjadi pribadi yang lebih tenang Dan relatif minimal sekali kita ihau sunnah Bahwa zone yang baik itu yang kita jaga Bukan zone prasangga yang buruk Para sahabat sekalian jamah yang berbahagia Dalam kondisi kita relatif sekarang banyak di rumah Kita mencoba untuk menjalankan rutinitas dengan kita ada di rumah Tentu bangunan-bangunan kesabaran Bangunan-bangunan untuk tetap survive Dan berbaik sangka terhadap pihak-pihak lain itu menjadi salah satu kunci Dan ketika pikiran kita hidup Amalan kita menjadi sehat Ibadah kita insyaallah juga tetap kita Jalankan dengan baik Tidak terlalu kemudian kita berburuk sangka terhadap pribadi-pribadi Yang barangkali punya niatan baik Seperti contoh misalnya Sekarang marak sekali ya Himboan untuk tidak ke masjid Karena saat ini misalnya Jumatan sebaiknya di rumah untuk kawasan-kawasan yang dikarantina Itu juga membutuhkan prasangga baik Karena orang-orang alim yang kemudian memberikan satu bentuk hancuran Demikian misalnya dari satu majelis ulama ya Yang menghancurkan demikian pemerintah juga Kita menerima itu dengan baik sangka Kalau kemudian kita baik sangka Dengan kealiman, dengan keilmuan yang mereka miliki Kita kemudian juga menjadi pribadi yang sehat Dengan rujukan yang jelas Maka relatif hidup kita lebih tenang Tidak lalu terbawa dalam larutan-larutan Oh ini pasti ada kepentingan tertentu nih Pasti ini dan itu Bagi kita yang pengen hidup tenang Cobalah mari kemudian kita saling menghargai Pada kompetensi masing-masing Terutama mari kemudian kita juga Percaya kepada pemerintah yang baik Kepada ulama yang baik Termasuk juga tentu Pada pribadi-pribadi yang mengajak kita kepada kebaikan Mudah-mudahan itu yang bisa kita lakukan Dan mari setiap hari kita Sehatkan jiwa raga kita dengan lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh